Saudara Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo menggelar Yudisium Program Diploma dan Sarjana Angkatan Kedua Tahun 2023-2024. Yudisium digelar dalam rapat senat terbuka pada Rabu siang 22 November 2023. Sebanyak 106 mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo dari 11 program studi mengikuti Yudisium Program Diploma dan Sarjana, Angkatan Kedua Tahun 2023-2024. Rektor Unu Gorontalo secara khusus memberikan apresiasi kepada lulusan yang telah berhasil melewati proses tahapan pembelajaran. Rektor Unu Amir Halid yakin mahasiswa yang ikut Yudisium bisa bersaing dengan lulusan universitas lain dalam merebut pasar tenaga kerja baik di daerah bahkan di tingkat nasional. Rektor Unu Amir Halid menyebut, ini merupakan Yudisium kedua sejak Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo mengantongi izin dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019. Meski merupakan perguruan tinggi baru, Rektor Unu Amir Halid menyatakan, ada sejumlah program studi yang menjadi unggulan di kampus ini, yang diyakininya mampu menorehkan lulusan siapakai. Di Yudisium hari ini sebanyak 106 orang, dan itu menyebar di 11 program studi, tentulah ini merupakan kali kedua kita laksanakan di Universitas Nahdlatul Ulama, sejak perguruan tinggi ini memperoleh izin dari Kementerian Riset dan Pendidikan Nasional saat itu, yaitu tahun 2019 ya. Alhamdulillah ini merupakan satu upaya yang terus kita kembangkan, sehingga wisuda itu kita terus jadwalkan sebanyak dua kali satu tahun itu. Agar bisa setara dengan kampus-kampus unggulan, Unu akan terus berbenah, mulai dari peningkatan infrastruktur, sarana-prasarana, bahkan pengembangan sumber daya pengajar.